Ledakan terjadi di gudang peluru Gudmura, Kodam Jaya di Ciang Sana, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat. Kebaran api disertai ledakan terjadi di gudang peluru Gudmura, Kodam Jaya di Ciang Sana, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat. Ledakan yang terjadi berkali-kali di dalam gudang yang terbakar membuat warga sekitar panik berlarian menyelamatkan diri. Peristiwa terjadi pada Sabtu malam sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Gudang armid yang terbakar ini berada di perbatasan Bogor dan Bekasi. Sementara itu dari video amatir, dari arah permukiman warga yang berada di sekitar gudang amunisi juga terlihat ledakan yang diikuti dengan kobaran api serta kepulan asap yang membumbung tinggi. Dan ini bisa disaksikan dari jauh hingga radius beberapa kilometer dari lokasi terbakarnya gudang amunisi. Akibat ledakan gudang amunisi yang terjadi di lokasi perbatasan antara Bogor dan Bekasi ini, warga sekitar panik. Warga sekitar sempat berlarian menyelamatkan diri untuk mencari tempat yang lebih aman. Ledakan mengakibatkan gudang amunisi terbakar hebat. Warga sekitar telah dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menjaga keamanan, warga di kota wisata diungsikan sementara supaya menjauh dari radius ledakan gudang peluru. Gudang munisi daerah Kodam Jaya di Ciansana itu menyimpan berbagai jenis munisi TNI AD, termasuk peluru-peluru kali berbesar, amunisi untuk artileri medan, dan artileri pertahanan udara atau arhanun. Saudara hingga tengah malam, kebakaran yang disertai ledakan di gudang amunisi daerah Gudmura, Jaya, Bekasi, di Pangkalan 5, Kota Bekasi, Jawa Barat, masih terjadi ledakan terus-menerus secara kencang. Puluhan warga yang bermukim tidak jauh dari lokasi masih teropah dan dievakuasi. Hingga tengah malam, ledakan yang berasal dari gudang amunisi TNI di Gudmura, Jaya, Pangkalan 5, Bantergebang, Kota Bekasi, masih terus terdengar. Warga yang panik juga masih berkumpul di sepanjang jalan. Sementara ambulans dan pemadam kebakaran masih terlihat hilir mudik dan disiagakan di depan pintu masuk gudang peluru dan geranat. Sampai saat ini petugas sudah masuk, sekitar sekarang sudah menunjukkan pukul 10, masih ada ledakan-ledakan, satu-dua kali yang cukup besar juga. Nah ini diantisipasi betul, pemadam juga di sana petugas betul-betul harus waspada juga karena ledakan ini terus terjadi. Warga terdampak kebakaran gudang amunisi di klaster Visalia Kota Wisata, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor memilih untuk mengungsi. Berdasarkan data dari warga dari lima klaster yang ada, klaster Visalia yang paling terdampak lantaran posisinya berada di belakang gudang peluru yang terbakar. Warga di klaster ini memilih untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman, diantaranya di masjid, gereja, dan rumah pribadi kepala desa. Karena beberapa warga klaster ada yang terdampak objek-objek yang cukup mengerikan buat kita, seperti granat dan lain sebagainya, yang harus segera diamankan. Jadi ada juga yang memang terdampaknya kecil sekali, tapi tetap kami menunggu keputusan dari tim Gegana, tim pengamat. Kaca jendelanya bolong karena peluru, tapi tidak kelihatan pelurunya kemana. Oleh sebab itu, kenapa warga mesti diungsikan untuk sementara ini. Sementara itu, Pejabat Gubernur Jawa Barat B. Mahmudin bilang, untuk penanganan kebakaran akan didatangkan petugas Damkar dari Jakarta. Warga terdampak pun telah mengungsi ke rumah kerabat, meski Pemda telah menyiapkan sejumlah tempat untuk digunakan warga yang mengungsi. Warga di lokasi pengungsian kini tersisa 86 jiwa. Dengan Pak Pangdam Jaya, pertama untuk pengatasi di gudang itu, Pangdam Jaya sudah koreasikan dengan Pemprov DKI untuk mengirimkan armada penuh kebakaran yang bisa menyemprotkan air dari jarak jauh. Dan kedua, kami di sini hanya untuk memastikan bahwa warga aman, dan Pak Bupati sudah menenangkan warga. Dan di kaster ini sudah kosong, tapi mereka memilih ke keluarganya. Jadi tidak ke tempat yang disiapkan oleh Pak Bupati. Jadi mereka lebih memilih ke keluarganya untuk menginap sementara. Pak Kuasa sendiri di mana, Pak Kuasa? Yang disiapkan tadinya kan 85 kakak di rumah kepala desa, dan 50 kakak di masjid Darussalam di dalam kluster. Tapi info terakhir, update terakhir, bahwa yang di rumah kepala desa sudah tinggal 61 laki-laki, 25 perempuan. Jadi bukan 85 kakak, tapi hanya 86 warga jiwa. PJ Gubernur Jawa Barat B. Mahmudin bersama dan Rem 061 Surya Kancana, Kolonel Infanteri Faisal Izuddin Karimi meninjau tempat penampungan warga. Dalam kesampatan ini, dan Rem bilang tidak ada warga yang jadi korban. Penyisiran pada radius 500 hingga 1 km pun telah dilakukan, dan akan kembali dilakukan pagi ini. Warga diimbau melapor jika menemukan benda yang mirip amunisi atau benda asing.